bismillahirrahmanirrahim hari ke-21 tahap ketiga ya ini lagi meratakan lantai telur-telur sahabat-sahabat yang hendak berinfak keramik atau semen merapat-merapat semoga rezeki dan hidup kita tambah berkah karena Allah amin di rumah Qur'ani SDT Nurul bahasalah hari ke-22 ini kita ikut meratakan nanti yang sebelah sini itu ada yang masih nge-relief siang ini masih ada yang lester ruang penginaman yuk tulur-tulur kus onjok-onjokku merapat merapat-merapat Sambah berkah amin main kan musik wawah-wawah kekerjanya apa ini terus berusaha biar berdoa mantap bismillahirrahmanirrahim hari ke-23 oke proses masih berjalan sambil nunggu pasir timbun untuk dalam karena luar kanan kiri teras sudah semua ya sudah dicat juga cat warna dasar warna putih mulai ini pun yang dalam di dalam dan di luar masih proses ya masih banyak lagi kerjasama yang luar biasa ya ngantarandut dan arif ini ya kita ikut juga cuma sesekali ngambil gambar ini ini dua pengangsir ya meratakan tukang satunya sana ya ini satunya nge-relief jadi semua ada kerjaan karno karno oke kembali kemadi hari ke-24 ya ini ada yang ngecat ngecat dinding ngecat kayu-kayu semua dicat dasar putih dan dan perataan pasir timbunnya dalam juga terus berlangsung ini pengimaman juga udah dicat Alhamdulillah semoga berkah amin hari ke-25 ya tuh armadanya ya lagi ngambilin pasir timbun ini udah mau dapat setengah ini masih luas yang belum kena timbun terima kasih terima kasih Alambur kita lihat yang di ruang pengimaman Alhamdulillah 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 sedikit lagi oke oh us inilah pelakunya inilah pelakunya tersangka tersangka ini sedikit lagi pak no ya oke jos jos alhamdulillah Alhamdulillah hari ke-25 ya lantai dalam udah rata tinggal plaster karena belum ada keramik kita plaster halus langsung ini masih proses di kita ratakan nah ini masih di sini ya ini lagi diambil mas anak lanang lu mau di garam mau ngorong lu lagi diambil dari batu maunya ini tidak tidak akan oke semoga para bukannya sehat selalu berkah amin inilah nih om om lan nih ini ayah nurdi nih luar biasa mereka nih sudah mulai lantai luar nih penginuman udah selesai oke oke ha hai 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 tengah hari ya siangnya udah sampai ini setengah ini tinggal ngalus ini keramik hijau alias men ya semoga bermanfaat ini nanti siang Alhamdulillah sorenya masih di sini ini ya klester lantai ya ini tinggal nyemen halusnya dan sisanya tadi kita buang samping ini Insya Allah kita lanjut disuk semoga berkata masih aja dikejar ini sampai sore ini semangat Endut berjuang karena Allah ditinjau langsung oleh kepala sekolah Assalamualaikum Bu gimana perasaannya Bu super luar biasa ya terus yakin sama Allah ya Oke amin muka-muka berkaya Bu tinggal sikit lagi CC Alhamdulillah sudah selesai finish untuk ruang dalam terima kasih Allah keberi kesehatan kepada kami semua bismillahirrahmanirrahim hari ke-27 kita melanjut ngelantai ya nih lantai teras samping depan sama samping sebelah kanan semoga tambah berkah berkahnya Allah amin Allah amin berjalan terus halo 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 ini langsung ditunggui oleh bos kecil-kecil ya anak-anaknya mendiang ya Bapak Amin Tuhari yaitu Mas Ali dan Mas Pulhak Alhamdulillahirrahmanirrahim sorenya ya lantai yang luar samping sebelah kiri udah selesai sampai tengah ini seperti ini ini apa betul benerin rabung yang belum pas semoga tambah berkah amin Allah ma'amin hari ke-28 ya pemasangan tempat untuk sepatu anak-anak ataupun sandal ada yang lagi dipotongi diukur ya ada yang lagi ngecat dalam ini yang samping udah terpasang semua ya Hai tinggal yang depan oke Bismillahirrahmanirrahim nih kaca depan ya satu lagi kita lanjut hari ke-29 ya ini melantai luar yang samping sebelah kiri karena alhamdulillah ini semalam suri pasirnya baru datang ya ini kita melantai semangat Bang Alhamdulillahirrahim lalamin oke tinggal sedikit lagi semangat Tano semangat Dut tinggal sedikit lagi tembus Alhamdulillah surinya tinggal sebelah sini lagi ngalus semen ya yang lantai udah tinggal tepi-tepinya sebentar lagi siap amin Alhamdulillahirrahim hari ke-30 Insya Allah hari ini finishing ya ya sejadinya Insya Allah ada yang masing lanjut ngecat ngecat kayu reng dan sebagainya ada yang ngecat tembok luar ada yang bikin ini ada yang bikin papan tulis lagi Pak Noh bikin papan tulis yang kedua ya ini papan tulis yang pertama semalam bisa digejar sekalian nanti untuk satir atau pembatas sholat putra dan putri ini ruang pengimaman ya ini sebagai perpustakaan mini ini rak mempercantik paret sekalian ya untuk tempat sholat ngaji dan kegiatan ini anak Al-Qurani Alhamdulillah hari ini finishing ini masih ada waktu sedikit kita percantik paret kita semoga bermanfaat dan berkah amin Allah ma'amin sore nya masih disini ya bersih-bersih lokasi untuk lokasi olahraga lokasi pramuka bermain anak-anak Al-Qurani ini ini musholat tempat ngaji tempat kegiatan anak Al-Qurani itu lagi bersiapan membuat meja untuk cuci tangan ya protokol kesehatan itu paret udah siap Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim bersih-bersih ya bersama anak-anak Al-Qurani untuk menyambut raya haji Alhamdulillah ini hidungnya tempat ngaji semua udah siap Alhamdulillah lagi di PL ini ibu Dian tuh ini ibu-ibunya anak-anak Al-Qurani Alhamdulillah yang bersih Bismillahirrahmanirrahim bersih-bersih ruang haji ruang sholat ruang hafalan Al-Qur'an dipimpin langsung ibu Aten istri dari bapak Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Alhamdulillah saya tambah berkah ya Bu Aten hehehe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih